Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januita Seregar, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafas basmala. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Tetap dalam materi faktor. Kali ini kita memasuki tentang operasi faktor. Operasi faktor itu adalah penjumlahan, pengurangan faktor, perkalian faktor. Perkalian itu dibagi dua lagi, ada perkalian dot dan ada perkalian cross ya. Langsung saja kita bahas tentang operasi faktor. Operasi faktor yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Berarti operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita bahas faktor di R3 atau dimensi 3. Jadi misalkan faktor A terdiri dari XA, kemudian YA, dan ZA. Dan faktor B itu XB, koordinatnya ya. Kemudian YB, dan ZB. Oke. Kalau kita cari penjumlahannya, berarti faktor A ditambah faktor B. Berarti faktor A ditambah faktor B. Walaupun diketahui dalam bentuk faktor baris, tetapi lebih mudah operasi itu dalam bentuk yang vertikal. Dalam bentuk kolom. Lebih mudah dia. Kita ubah ke kolom ya. XA, YA, ZA. Ditambah dengan faktor B. Berapa dia? XB, kemudian YB, dan ZB. Nah, tinggal kita jumlahkan untuk koordinat-koordinat yang seletak. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi hasilnya, XA ditambah XB. Kemudian YA ditambah YB. Kemudian ZA ditambah ZB. Itulah untuk operasi penjumlahan faktor. Untuk pengurangan, enggak jauh beda ya. Faktor A dikurang dengan faktor B. Berarti tinggal kita ganti saja tanda operasi tambah di sini menjadi kurang. Sehingga nanti hasilnya XA dikurang XB. Kemudian YA dikurang YB. Kemudian ZA dikurang ZB. Mudah kan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung ke contoh soalnya. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui faktor A sama dengan 10I ditambah 3J ditambah 7K. Kemudian faktor B sama dengan 6I dikurang 2J ditambah 5K. Yang ditanya tentukanlah faktor A tambah faktor B. Kemudian berapakah faktor A dikurang faktor B? Kita jawab saja langsung ya. Untuk yang A, yang ditanya adalah faktor A ditambah faktor B. Kita ubah dalam bentuk kolom biar lebih mudah operasinya. 10, 3, kemudian 7 ditambah dengan 6, minus 2, 5. Kamu sudah paham ya bagaimana memindahkan faktor basis ke dalam bentuk faktor kolom maupun yang baris. Sudah kita pelajari di video sebelumnya. Kalau kamu lupa, lihat lagi. Kita jumlahkan seperti yang tadi. Kita jumlahkan yang X dengan yang X, Y dengan Y, dan Z dengan yang Z. Jadi dia 10 ditambah 6, itu 16. Kemudian 3 ditambah minus 2, jadinya 3 dikurang 2, 1. Kemudian 7 ditambah 5, 12. Inilah faktor A ditambah faktor B. Kita masuk yang B. Itu dia faktor A dikurang faktor B. Sama kita tulis 10, 3, 7 secara vertikal ya. Dikurang dengan faktor B, 6, minus 2, 5. Berapa hasilnya? 10 dikurang 6, 10 dikurang 6 itu 4. Kemudian 3 dikurang-kurang, kurang jumpa-kurang itu jadinya tambah. 3 tambah 2 jadinya 5. Kemudian 7 dikurang 5, 2. Paham ya? Untuk contoh soal, faktor dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita masuk ke contoh yang kedua. Jika A, minus 10, 8, 4. Dan B, titik B, minus 2, 3, minus 1. Hitunglah faktor AB. Kalau ditanya faktor AB itu maksudnya apa ya? Kalau faktor A tambah faktor B, faktor A kurang faktor B kita sudah pahami. Kalau ditanya faktor AB. Kalau dia ditanya faktor AB. Kan ini A itu menandakan dia titik pangkal. Kemudian B itu adalah titik ujung. Seperti di video sebelumnya. Maka kita bisa mengubahnya. Itu berarti titik ujung dikurang titik pangkal. Berarti titik ujungnya siapa? P dikurang A. Misalnya ini faktor AC. Berarti dia C dikurang A. Seterusnya gitu. Berarti titik ujung dikurang titik pangkal. Maka kalau titik A nya minus 10, 8, 4. Kemudian titik B nya minus 2, 3, minus 1. Kita cari nilai faktor AB nya. Berarti B dikurang A. Masukkan nilai B nya. B nya itu minus 2, 3, minus 1. Kemudian dikurang dengan titik A nya. Minus 10, 8, 4. Kita operasikan yang seletak. Minus 2 ini. Berarti minus 2 kurang minus 10. Saya buat seperti ini karena banyak minus-minusnya. Berarti 3 dikurang 8. Ini minus 1 dikurang 4. Berapa hasilnya? Minus 2 dikurang dikurang 10. Berarti minus 2 ditambah 10. Sama dengan 8. 3 dikurang 8, minus 5. Kemudian minus 1 dikurang 4, minus 5 juga. Jadi perlu kamu ingat. Kalau faktor AB berarti titik ujung dikurang titik pangkal. Kita masuk ke operasi selanjutnya. Kita memasuki operasi yang kedua yaitu perkalian faktor. Untuk perkalian itu sendiri itu terbagi dua lagi. Ada perkalian dot dan ada perkalian cross. Kita bahas yang pertama perkalian dot. Perkalian dot. Dot itu titik. Berarti faktor A kali dot dengan faktor B. Seperti ini ya. Titik nokta dia. Oke. Kalau kita lihat. Tadi kan kita misalkan A itu adalah X, A, Y, A dan Z, A. Kemudian B itu adalah X, B, Y, B dan Z, B. Maka kalau perkalian dot kita kalikan ya. Jadinya X, A, kemudian Y, A, Z, A kali dot dengan X, B, Y, B dan Z, B. Perhatikan benar-benar untuk perkalian dot. Yang seletak berarti X, A dikali dengan X, B. Tambah. Jadi penghubungnya tandanya tambah. Oke. Kemudian Y, A dikali dengan Y, B. Ditambah dengan Z, A dikali dengan Z, B. Inilah untuk perkalian dot. Bagaimana kalau dia perkalian cross ya. Berarti faktor A. Cross ya silang ya. Dengan faktor B. Oke sama tadi faktor A itu adalah X, A, Y, A dan Z, A. Kemudian faktor B adalah X, B, Y, B dan Z, B. Untuk perkalian crossnya kita buat seperti ini ya. Kalau dalam bentuk basis kan dia I, J, K. Kemudian disini kita buat nilainya. Ini ada X, A. Kemudian Y, A. Kemudian ini ada Z, A. Nah disini juga nilai jadinya nanti X, B untuk faktor B ya. Kemudian disini Y, B dan disini Z, B. Oke. Kita buat garis. Nah ambil dua koordinat atau dua suku ya. I, J. Kita ambil I, J. Kita pindahkan lagi ini I, J. I, J aja ya. K nya enggak dipakai. Buat lagi berapa koordinatnya jadi X, A. Kemudian Y, A. Ini jadinya X, B. Ini Y, B. Nah bagaimana caranya? Kita ambil garis secara diagonal. Yang pertama dari diagonal kiri ke kanan ya. Berarti ini. Nah ini diagonalnya. Ini juga diagonalnya. Kemudian kita nanti ambil juga diagonal yang dari kanan ke kiri. Ini, ini, ini ya. Ini, ini. Oke. Kalau dia dari kiri ke kanan, maka nanti operasinya jumlah. Jadi nanti sama dengan I, dikali Y, A, dikali Z, B. Tambah. Kalau dari kiri ke kanan ya. Kemudian J, dikali Z, A, dikali X, B. Ditambah, satu lagi, K, dikali X, A, dikali Y, B. Paham ya? Jadi dari kiri ke kanan, dia nanti operasinya jumlah. Nah sekarang dari kanan ke kiri. Berarti dia operasinya jadinya kurang. Sama, K, dikali, Y, A, dikali, X, B. Kurang, I, ya, dikali Z, A, dikali, Y, B. Nah yang terakhir dikurang, yang ini ya, J, dikali, X, A, dikali, Z, B. Jadi perkalian secara diagonal. Kalau dia diagonalnya dari kiri ke kanan, maka operasinya jumlah. Kalau dari kanan ke kiri, berarti operasinya kurang. Kalau mau lebih paham lagi, langsung saja ke contoh soal. Contoh untuk faktor operasi perkalian ya. Misalnya diketahui jika faktor A sama dengan minus I ditambah 2J dikurang K. Kemudian faktor B sama dengan 3J ditambah K. Maka tentukanlah yang A faktor perkalian dot. Kemudian yang B itu adalah perkalian cross. Kita jawab ya. Dengan yang rumus kita pelajari tadi. Langsung saja jawab. Kalau kamu susah mengoperasikan dalam bentuk basis, kita ubah dulu dalam bentuk kolom ya. Kalau kita buat kolom dia faktor A, itu berarti nilainya minus 1. Kemudian 2 dan minus 1. Sedangkan faktor B, itu nilainya I-nya enggak ada. Berarti I-nya 0. Berarti 0, 3, 1. Paham ya? Oke, langsung saja ya. Kita jawab A, vektor A dikali vektor B dengan perkalian dot. Masukkan nilainya ya. Berarti minus 1, 2, minus 1. Dikali dot dengan 0, 3, 1. Kita kalikan yang seletak. Minus 1 dikali 0. Minus 1 dikali dengan 0. Tambah. Kemudian 2 dikali 3. Tambah. Minus 1 dikali 1. Minus 0 dikali 0. 0. Berarti 2 kali 3, 6. Minus 1 dikali 1, minus 1. Berarti kurang 1 sama dengan 5. Inilah hasil perkalian dot-nya. Kemudian kita bahas yang kedua. Untuk perkalian cross-nya. Berarti vektor A kali cross dengan vektor B. Kita buat langsung I, J, K-nya. I, J, K. Kita ambil koordinatnya. Yang pertama untuk yang vektor A. Berarti dia, ini ya. Minus 1, 2, minus 1. Untuk yang A. Kemudian yang B. 0, 3, 1. Kita buat garisnya. Kita ambil I, J-nya lagi. I, J. Tetap sama koordinatnya. Dia minus 1, 2. Kemudian 0, 3. Kita ambil diagonal. Yang pertama dari diagonal kiri ke kanan. Kita ambil diagonalnya. Berarti ambil saja garis diagonalnya. Ini kurang simetris ya. Karena terlalu dekat ya. Oke. Berarti sama dengan. I dikali 2, dikali 1. Ya. Ditambah. J dikali minus 1, dikali 0. Ditambah. K dikali minus 1, dikali 3. Paham ya? Oke. Langsung sudah habis yang dari kiri ke kanan. Sekarang dari kanan ke kiri. Ambil diagonalnya. Kita ambil yang ini. K dengan ini ya. Kemudian I dengan ini. Dan satu lagi yang terakhir ini dia. Operasinya jadi. Oke. Apa ya? Operasinya jadi kurang. Tetap bersambung ya. Tidak sama dengan. Oke. Berarti dia K dikali 2, dikali 0. K kali 2, kali 0. Itu diagonal yang pertama. Kemudian kurang. I dikali minus 1. Dikali 3. Nah yang terakhir. J dikali minus 1. Dikali 1. Oke. Jadi tidak susah. Tinggal kamu kalikan yang sediagonal. Kalau dia dari kiri ke kanan jumlah. Kalau dari kanan ke kiri. Dia kurang. Kita kalikan ya. I kali 2, kali 1. Berarti dia 2I. Kemudian tambah. J kali minus 1, kali 0. Berarti tambah 0. Kemudian K kali minus 1. Dikali 3. Berarti dia kurang 3K. Lanjut. K kali 2, kali 0. Berarti 0, kurang 0. I kali minus 1, kali 3. Berarti dia minus 3I dikali minus. Jadinya tambah. Yang terakhir. J dikali minus 1, dikali 1, min J dikali negatif lagi. Tambah J. Oke. Kita susun ya. Dari IJK. Berarti dia. Ada yang sejenis enggak? Ada ya. 2I ditambah 3I. Berarti dia 5I. 3K. Kalau tidak ada yang sejenis lagi, enggak usah dijumlahkan. Jadinya kurang 3K. Kita buat faktornya. Ditambah C. Inilah dia perkalian cross untuk A kali B. Semoga bisa dipahami. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat. Jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, komen, dan share. SMA Islam Marijam. Unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.